PEMAKA FACEBOOK Untuk paham, terutama FACEBOOK Untuk paham adanya undang-undang kita ini Dan dimana kita jangan sampai Pada saat berekspresi secara legal Kemudian malah berujung Kita masuk penjara Itu yang harus menjaga Nah Yang terjadi sekarang adalah Banyak orang gak tau Dan sebetulnya ini agak Menakutkan karena Dari sekian banyak yang gak tau itu Ada juga orang yang sifatnya Sebetulnya yang disampaikan itu kebenaran Karena dia menjadi whistleblower Untuk sebuah kasus korupsi Yang terjadi di Indonesia Timur Dan ketika dia Sampaikan itu di media sosial, di Facebook Ternyata itu berdampak pada Dirinya dilaporkan Ke polisi Padahal yang dilaporkan betul-betul positif Dan betul-betul itu memanfaatkan Keberadaan media sosial sebagai sebuah Media baru untuk menyampaikan kebenaran Nah yang seperti ini Yang menurut saya Harus Dicegah Jangan sampai terjadi lagi Karena dalam catatan kita kan Selain whistleblower itu Aktivis rata-rata itu Paling sering dilaporkan Mungkin karena Semangat dalam Mengkampanyakan sesuatu ya Kemudian dia Menyampaikan Pesan Ajakan Atau apa ya Kemudian Menjadi sumber Dia dilaporkan ke Polisi Gak ada yang salah sebetulnya Dengan si whistleblower Dengan Dan juga si Aktivis itu sendiri Tetapi sistem Undang-undang ITE yang dibuat itu Memang Lebih cenderung menghakimi Orang-orang yang Sedang berusaha Untuk menyebabkan Kebenaran Nah itu yang perlu Mungkin Di Bukan Menakut-nakuti Tapi berhati-hati Untuk semua orang Bukan cuma Aktivis Tapi bukan Bukan cuma Whistleblower Tapi kita bisa dorong pada Misalnya jurnalis Karena jurnalis itu Pihak yang Salah satu yang Paling rentan Untuk bisa dilaporkan Ke polisi Ke Atas apa yang Yang harus diwaspade Adalah Undang-undang ITE Adalah sebuah Proses politik Jadi dia Tidak bisa 100% Dikatakan dia Sebagai sebuah Produk hukum Nah karena dia Ada aspek Dihasilkan oleh Sebuah proses politik Maka kita harus tahu Semangatnya apa Semangat dari Undang-undang ITE Adalah Dia mengatur Tentang informasi Dan transaksi elektronik Tapi dia juga Mengatur tentang Cybercrime Nah yang aneh Dalam sistem Mekumun Indonesia Di dalam cybercrime Undang-undang ITE Itu dimasukkan Hal-hal yang berkaitan Dengan menyampaikan pendapat Misalnya Kalau menyampaikan pendapat Menyinggung orang Dianggap Sudah melakukan Pencemaran nama baik Atau Menyampaikan pendapat Berkaitan dengan agama Dianggap Sudah melakukan Penodahan agama Atau Dia menyampaikan Pesan Secara langsung Dianggap Sebagai sebuah Anca mana Tiga hal ini Sebetulnya Yang harus Direvisit lagi Atau Dikaji lagi Apakah betul Kita membutuhkan Sebuah pasal-pasal Yang terbukti Selama ini Digunakan Bukan untuk Menghukum orang Bukan untuk Melindungi orang-orang Yang dicemarkan namanya Atau Agamanya dinodai Atau diancam Tapi justru dipakai Untuk membungkam Orang yang kritis Nah itu yang Harusnya Menjadi perhatian Dari Pemerintah Dan juga DPR Tapi kan Prosesnya Menunjukkan sebaliknya Mereka tetap Ingin mempertahankan Artinya memang Ada proses Di dalam Pembuatan undang-undangnya Yang Berkeras Atau berkeinginan Bahwa Pasal-pasal itu Tetap ada Jadi Ya Bisa diduga Bahwa ada Kelompok Atau ada Kepentingan Untuk menjaga Agar kritik-kritik itu Tidak Sampai Menjatuhkan Diri mereka Tidak Tidak